Selamat datang Bapak Ibu Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Dari mana Dari mana Ibu cati Alhamdulillah Gusy Dari mana Dari mana Menurut Asian AnI Aic Apa, tolong Apa, tolong Menurut Terima kasih Masa lihat sesuatu Wa bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Wa syukurillah Wa niatillah Wa la qawla wa la quwata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu semuanya Saya ucapkan Selamat datang di Kondom Suwantoro Semoga Kita semuanya bisa Tersanggung silaturahni Sejujurnya bisa lawasai-lawasai Kulah sejujurnya Allah Amin Malam ini ada yang istimewa Kondom Suwantoro Kondom Suwantoro Kondom Suwantoro Ini malam ini istimewa Karena malam ini ada Pak Yai Gus Arianto Bertuk Di beliau yang dulu Tentang Pak Sokowi Tapi kan gimana Yang kasih tabung Pak Sokowi Ini dia ini Karena tidak ada di sini Karena kemarin pas aku itu Ke punya Pak Sokowi Yang mau Masa Pak Sokowi Tentang Atau ini Karena Arianto itu Ini dia ini Jadi Mungkin beberapa tahun yang lalu Kita pernah lihat Ada Seseorang yang membeli Tentang Pak Sokowi 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 Tentang Pak Bayban Batubah - EB� 소모 Menyok book Kita tidak Tentang Pak Seseorangテar Baru kemarin itu Saya mengaku sebuah video Mengaku sebuah video Yang dimana Ketika saya Pergi ke Petilasan Om Miyang Cimbe Ketika saya ke Petilasan Om Miyang Cimbe Ketika saya Berarti gak boleh nyak-nyak Ketika kemarin saya Bersama santri-santri saya itu kan Mengadakan sebuah Doa Dalam rangka memperingati Kelahiran Jujungan kita Habibinawan Nabi Allah Muhammad Ketika itu Saya menyuruh Semua santri untuk menyiapkan Publik Publik itu Adalah lampu Tapi dari minyak tanah Dan Dari kain Terus saya suruh menyiapkan jenang Jenang merah Jenang kuning Jenang putih Terus disitu Ditempatkan pada tampak Terus ada Kembang telor Kembang mawar Kembang tenokok Kembang kandil Terus Terus dari situ Saya ajak jalan kaki Dari sini Sampai ke Ketilasan Om Miyang Cimbe Tapi saya Lebih fokusnya Sebenarnya bukan ke Om Miyangnya Tapi ke Tinggir sungainya Terus dari sini Sampai penting Ketika malam Dikiran di pinggir sungai Karena Sungai itu Dari mulai Mulai ke hilir Manut kersanit Busti Allah Jadi gak bingung Kalau di PBW Sudah Hidup itu Malam kersanit Busti Allah Hirakatnya Cuma satu Hidup itu Hirakatnya Hanya satu Yaitu Tidak melakukan Dengan kawasan Makanya Semua yang ikut saya Mesti terserah Semua yang ikut saya Sejarah saya Mesti terserah Mesti terserah Mesti kembang Kodongok Kembang kandil Kembang kawah Memang kulis Ngawarno-ngawarno Oleh gini Oleh ngawarno Membangkerno Mesti penting Harinya kandil kepada Kamu Selesai Modok dari sini Atau tetap dari sini Mau jadi kulit Mau jadi Pelajar Mau jadi Dosen Mau jadi guru ngaji Munggu Yang penting Kandil kepada Al Yang penting Gak masih Gak masih Gak masih Kemarin itu Kita jalan kaki Dari Kondok Dari sini ke Pinggir sungai Yang ada di Jibbe Nah Dari sana Kodapet Isara Suruh Antara Kembangkang Dari sini ke Jika itu Jadi Jadi yang satu Terus Dikasih minyak Dikasih minyak Akhirnya minyaknya itu Saya kasih nama Minyaknya Yang membangkang jagat Wallah Wallah Saya itu gak Gak ngerti Dapat kata-kata Itu Dari mana Kali Betul-betul Dewi Selama Migu Keluar Tua sendiri Dari Tua Saya Aku Buka Mbangkang jagat Jika gak Tahu Apa Yang Mbangkang jagat Dia puncak-puncak Sendiri Wallah Demi Allah Saya gak ngerti Nah Dari situ Kok tiba-tiba Beliau ini Datang Ini Datang Dari mana Cilacap Masa Dari Cilacap Datang ke tempat saya Ngasih Bambu ini Namanya Bambu Pamengkang jagat Yang dulu Beliau Menyerahkan Ke Pak Jokowi Ada fotonya Pak Jokowi Lagi Menyerahkan Amin Yang Dari Beliau Telah Biasa Subhanallah Allah Biasa Saya Belum Beliau Sudah Beliau Yang Hebat Beliau Yang Kesini Yang Luar Biasa Allah Masal Allah Muhammad Allah Masal Ya Sayyidina Muhammad Allah Masal Dan Bukan Suatu Kebetulan Ya Jika beliau Kesini Ngasih Bambu Ini kok Bersamaan Dengan Saya Itu Dapat Batu Delima Dan Ini pun Beliau Ngasih Saya Bambu Tapi Di dalamnya Ada Batunya Padahal Bambunya Itu Terutup Rapat Ada Bambunya Ada Di Dalam Tapi Yang Jelas Saya Mengucapkan Terima Kasih Atas Terima Tidak 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 Berbagi Ilmunya Bisa Sampai Sesakti Ini Gimana Ceritanya Itu Loh Tidak 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 Loh Jawabannya Di sebelah sana Balik Mana Memang Saya Asalnya Dari Sana Kami Kalau Cari Saya Setiap Jumat Regi Saya Ada Di Bikir Sungai Saya Tidak Malam Senangnya Di Bikir Sungai Tidak 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 Dunia Itu Kayak Ya Ya Om Kalau Belum Kita Dapat Dunia Itu Seperti Hal Yang Istimewa Ketika Belum Kita Dapatkan Tapi Kalau Sudah Kita Dapatkan Biasa Biasa Saja Dulu Kita Masih Kecil Pengennya Bewasa Setelah Bewasa Kangen Enggak Masih Kecil Kan Tau Iya Ada Bewasa Banyak Tanggungan Nih Dikir Bujur Nih Dikir Nih Dikir Nih Kecil Nih Mungkin Dulu Kita Masih Gujang Masih Sendiri Pengennya Punya Istri Tenggak Punya Istri Tenggak Apalagi Nih Panita Cantik Dulu Dikai Aku Tenggak Bisa Hidup Tanpa Bu Ya Tenggak Bisa Tenggak Bisa Bisa Ada yang Ngobrol Diri Ada Tenggak 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 Bisa Tenggak Tenggak Bahagia Boleh Punya Keinginan Itu Boleh Tapi Jangan Sampai Keinginan Itu Menguasai Diri Kita Itu Namanya Langsung Sedih Boleh Kamu Mau Kaya Boleh Mau Punya Jabatan Boleh Mau Punya Mobil Alphard Sampai Saya Itu Sampai Sekarang Saya Masih Jadi Salah Satu Pengirim Barang Di Pabrik Jadi Saya Itu Supplier Orang Tenggak Jadi Setiap Hari Dapat Uang Tanya Majani 10 Juta Dari Pabrik Bicara Jumah Jumah Karena Saya Punya Nama Saya Itu Dulu Pengirim Barang Di Pabrik Pakai Tert Saya Pada Nanggur Ada Empat Dulu Saya Kirim Sini Ke Pabrik Saya Memang Pengirim Barang Tapi Saya Kirim Pabrik Saya Punya Empat Nama Di Pabrik Setiap Orang Yang Kirim Barang Ke Pabrik Itu Pakai Nama Saya Itu Bayarnya Ke Saya Jadi Fee Nya Ke Saya Sampai Sekarang Ketika Dulu Saya Belum Punya Mobil Alphard Puh Ini Mobil Alphard Sekarang Mobil Saya Ada 12 Itu Jarang Naik Ibu Tanya Anak Setiap Malam Saya Kalau Pulah Jalan Kaki Oh Ya Oh Biasa Biasa Maaf Tenang Iya Tenang Dulu Kan Saya Punya Rumah Mewah Enak Sampai Saya Bikin Kondok Ini Nilainya 25 Meli Hari Sekarang Jabunya Saya Kalau Malam Tidak Di Sungai Malam Tidak Sampai Dua Tidak Tidak Nanti Gw Sukanya Dewutan Tempat Rumah Ini Gaddil 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 Dalam Aku Tidak 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 Sofyan aku tidak bisa hidup tanpa kamu anakku menyenangkan keponanku aku beritahu saya, aku belum nonton santri putri ibu-ibu itu dia bilang, apa ini? oh, enak, 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 enak aku belum nonton itu karena santri gue, enak, enak enak, enak pasien sedang agar HDC saya ronde aja saya misalnya untuk terapi 5 menit dan ada 5 jam saya 04.00 sampai ke akaula 3 jam ada masakan ke aku dahulu aku lagi gul pokok temanku bagaimana kalau habis dititunjukkan ��� begitu ya ketika melihat marisa cantik ngetidur cinta mati wah aku nggak bisa dihujudkan pada dia kalau ayah kamu bisa rapi setahun biasa malah kadang-kadang gagirannya dunia itu kayak ayah pasti mewah gitu kalau belum kamu dapatkan tapi belum dapatkan biasa kalau puluhnya itu kayak dua, cita-cita pengen terkenalnya yang dua enak ya terkenal kalau kamu ngeti-ngeti penang elah bahasa terkenal dihujudkan dihujudkan nggak apa-apa salah lah aku lagi putar makam kalau bujuku loh bareng-bareng kalian santir putar ada santir putri dulu lah aku lagi seneng gue ngaru bujuku pas ngarepnya makam berdalam ini tak cuing aja ini juga tak cuing jari-jari bisa jadi cabul kayak pilih aja jadi memang dunia itu kayak ayah kalau belum kita dapatkan kalau sudah kita dapatkan biasa saja makanya tuh biasa-biasa aja memang memang dihujudkan maka aku dapak itu maka gue lakadaknya kayak anak yang lu kita pun lakadaknya saat aku lakadaknya, saya lakadak aku lakadak2 jadi lah anaknya orang yang lakadak aku aku lakadak2 ada yang lakadak2 juga yang aku lakadak2 Fondasi di pondok kita Masukkan berani cidati, berani hidup Belajar untuk tidak dihargai Belajar untuk tidak dihormati Belajar untuk diabaikan Sebab maklifat itu sendiri adalah goncangan Seorang tidak akan bisa mengenal Tuhannya Sebelum mengenali kelemahannya Sebelum mengenali kehinaan dirinya Sebelum mengenali kebordohannya Sebelum mengenali ketidaktahuan Dan ketidak bisa apa-apaan di dalam dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini Alhamdulillah Lio ini dulu pernah ketemu Pak Jokowi Ini bukanlah sembarangan Bahaya ya Bisa Oleh itu Aku selalu kasih Ini yang ngomong Aku nangis Tapi aku masih nangis Iya Jadi aku nangis Aku nanti permen Gini soalnya Ini belia itu Kalau membedakan bambu asli Yang orang-orang yang suka mengada-ada atau suka ngapus di bambu-bambu dengan bambu asli, itu tidak perlu bambunya, kelihatan orang ini saja sudah paham, pakai sakti ini, pakai sakti ini, pakai sakti ini, hati-hati ini, Allah SWT, intinya belinya adalah Yaigus Aryo Petok, ini punya TikTok apa namanya? Aryanto Petok, iya, namanya Aryanto Petok, dulu pernah ketemu Pak Jokowi ini, pernah ketemu Pak Jokowi, bambunya di BKB ini sama Pak Jokowi, dan sekarang beliau ada di sini, dan ngasih hadiah saya bambu-bambu yang luar biasa, tapi di sini kita tidak membicarakan tentang uangnya, atau tentang komersilnya seperti yang lain sana, karena yang membicarakan uangnya itu malah menghilangkan kewibawaan yang ada di dalam bambu ini, karena bambu ini Allah yang menciptakan, lebih banyak pelajarannya di sini, filosofinya seperti, ini namanya apa ya, bambu seperti, bambu kurung khalisuk, makbu, tanggung khalisuk, ngadih bujuh, ya, 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 itu, ya, ya, leurs ini bambu, ada bambunya lagi namanya apa ya聽, bulu perimjuu, mantap, bisa membuat wanita selalu perindukan kita ya, Oh tenai Sabdo Rencang Bencono Sabdo Rencang Bencono Junjung Derajan Sambung Roso Wah, wakak heram Sambung Roso bisa Ini bulu peribun ini bisa Kita dengarkan sebentar ya Kisah dari Kang Aryo Gimana ceritanya kok bisa sampai disini Ya tetap yang membuat jenisnya kok Jangan nyapong Pokoknya ini berparahnya orang disini di dunia Persilah tanpa Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Jangan nyapong Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih 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 akhirnya saya abekan-abekan tetapi semakin saya abekan bambu itu semakin terasa beskoy bisorainso primiti suatu saat akan ada di Bapak Presiden semakin saya abekan perasaan semakin dekat dan yang menjadi aneh waktu itu bambu itu memerlukan waktu cukup lama itu memerlukan waktu tujuh bulan tujuh bulan baru bisa tersampaikan pada waktu itu dan yang menjadi aneh saya suruh ke Jakarta loh Presiden Masoko bisa ditemui kan maka saya abekan suruh jalan ke Solo saya abekan Hai emora-mora Dolan Cilaca bus Pak Jokowi Pak Jokowi aneh-aneh foto nih Pak Jokowi ikut bangunin deh nah disitu baru karena saya ada rasa ketakutan bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi akhirnya saya punya inisiatif menurut bos menurut ketemu Bicara saya tak cat badan saya waktu itu itu saya hadang itu dan saya hadang Alhamdulillah mobilnya mau ada? iyalah karena orang diagam orang malah oh tapi gak dibedil kan kata kreis iya ada waktu itu orang dibedil kan kata kreis Alhamdulillah saking semangat yang berarti ya abis dibedil orang dibedil orang dibedil saya gak berpikir kalau kalau bertemu Bapak Presiden Jokowi itu memang ring satu itu bahkan ancamannya itu sudah sudah harus kena pembak saya lari-lari gua mau bambu kan iya teroris tapi yang menjadi aneh itu mobil gak nabrak saya subhanallah pintu dibuka Pak Bapak Presiden Jokowi mantap Allah wakbar takdir Allah wakbar tapi perjuangannya itu perlu diapresiasi perjuangannya itu terus 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 sirupannya terus terus Oh ya rohman Bentar ya Bu Takut pisang saya ini Tadi salah Mohon maaf Bila mana Dalam saya menyampaikan Mohon maaf ya Bu Ini ada rasa yang sedikit berbeda Bukan sesuatu hal apa-apa Ini ada sesuatu rasa yang berbeda Karena ketika saya menyampaikan takut pisang saya Jadi saya harus mencapai Karena jujur ada sesuatu hal yang berbeda Ketika saya menyampaikan Ada nada yang terlalu tinggi Nah inilah Nah ketika itu Mobil itu berhenti Bu Nah ketika berhenti Yang menjajaknya itu Mobilnya dibuka Sudah nggak apa-apa Bilangnya seperti Akhirnya saya dihadang Papa Pres Biar warga ini nggak ngelutuh Karena mobil berhenti kan Warga semua ngikut pengen salaman Karena saya yang menghadang Makanya warga nggak boleh salaman dulu Harus saya dulu Karena saya yang menghadang Makanya pegang tangannya Dan yang menjadi aneh Ini ketika saya menyampaikan bahwa Saya pegang bambu waktu itu Ini loh bambu bapak Itu saya nggak bisa mongin Kayak ada energi besar yang menghalangi saya Jadi memang subhanallah Ketika berhadapan dengan salah satu sosok Yang namanya Bapak Presiden Jokowi Ucapan kita Pisan kita Itu nggak bisa sembarangan Nggak bisa sembarangan Dan itu saya alami sendiri Saya nggak bisa ngomong Padahal saya mau ngomong Ini bambu petok Sampai saya gagap Dan sampai saya istighfar pun Belum bisa nyampe ngomong Sampai susah berpasok Terjadi gitu pak Saya sampai nggak bisa Kok ngomong dihadapan bapak Presiden Padahal niat saya Ingin menjalin tali silaturahmi Ingin berbuat baik Tujuan ingin berbuat baik aja Terhadap beliau Itu masih ada benteng-benteng yang luar biasa Sampai saya ngomong Mau ngomong bangu pertupang Bisa yang terjadi apa ini bau sakti dan disitu akhirnya menjadi apa ya menjadi sebuah keramean dan yang menjadi sebelnya saya ketika saya ingin pengen beliau bapak presiden itu ngomong panjang enggak pernah ngomong panjang yang disampaikan saudara anak ibu lu ngapain Pak Jakowi rakyatmu ngomong kek yang selalu disampaikan itu aneh banyak terima kasih jaga bangsa dan negara Indonesia itu kok enggak ada yang lain kita wakil hati mis bambu kek apa itu dia bambu siap jadi itu ibu jadi bapak presiden Jokowi ketika menyampaikan hal apapun dia tidak terlalu banyak yang menjadi sederhana karena itu sampai sekarang yang saya ingat banyak terima kasih jaga bangsa dan negara Indonesia itu itulah yang selalu saya ingat takbir sanggung siap 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 ini maksudnya kita berbagi sama kita yang jelas Saya ingin Bambu ini Bisa viral Seperti viralnya saya kemarin Itu yang pertama Yang kedua Saya ingin banyak orang yang menggunakan bambu Seperti hanya ketika orang pada pakai aki Batu aki Zaman dulu Karena menurut saya Pring itu bukan sebeda pring Pring itu kalau orang Jawa Jadi saya ingin ceritanya Ceritanya bagus 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 Apa arti dari bambu itu Jadi bambu itu kan Sebagai deling Bambu itu pring ya Pring itu adalah Koko Kroso Kandel Eling Eling Maran Pepari Jadi bambu ini sebagai pengingat-pengingat kita Kepada Yang Maha Kuasa Itu paling inti utama Jadi bambu ini punya Sesuatu kekuatan Jadi bambu ini Sesuatu langsung diciptakan oleh Allah Jadi bambu ini adalah Deling Deling itu Kandel Eling-eling Maran Singpepari Jadi bambu ini sebagai pengingat-pengingat kita Kepada Yang Maha Kuasa Bukan menjadi Ageman yang harus Ini punya kekuatan ini Tidak Tetapi untuk mengingat-ingat kita Sehingga ketika kita mengingat kepada Yang Maha Kuasa Bambu ini bisa bermanfaat Contoh Seperti bambu Petuk Pemangkan Jabat Pemangkan Jabat Itu kan sebagai pemangku Kekuasaan Sehingga Sangat layak Memang dipegang oleh Para kalangan Para pejabat tinggi Para pengusaha Karena dia punya Rasanya Pemangku Pemangku itu bukan berarti harus Orang dipangkuli Tetapi pemangku itu adalah Bisa memilah Misalkan Ibu dengan ibu Itu akan memangku Tidak menunjukkan sifat Kesombongannya Jadi akan selalu memangku Wah ya Si ini punya keinguan ini Si ibu punya Pemahaman ini Jadi nanti akan memangku Nah disinilah Pemangkaran-pemangkaran Bahwa bambu ini Mempunyai Faihda yang sangat luar biasa Jangan diartikan Bambu ini Punya kekuatan ini Kalau punya kekuatan Iya ada kekuatan Contoh bus Pengen jajar kekuatannya Regus Wesh Ketenangan Siap Loro ini loh Secara nyata loh Jadi bisa sudah paham ya Jadi Kalau untuk membuktikan Secara kekuatan Secara nyata Itu sederhana itu Nah di tutup Mesti ada kekuatannya Sampai orang nyengir Berarti sakti loh Orang nyengir Orang nyengir Orang nyengir Jadi ada Pada-pada Contoh kayak Bambu kurung Bambu kurung itu Memang ada Apa ya Ada keinginan Filosofi Dimana Semakin kita berlindung Kita semakin merunggu Jadi kayak gini Untuk hidup Jadi gini Jadi bambu kurung ini Dalam sisi kehidupannya Ini demi mempertahankan hidupnya Dia itu terkadang ada di atas Terkadang ada di bawah Sama seperti kita Jadi ibu gak usah khawatir Ketika ibu dibawa Insya Allah Suatu saat Akan ada di atas Makanya dari saat Semakin dihina Semakin berlihat Nah ini Jadi agak Filosofi yang terkadang Dan ini ilmunya Ilmu madi Sesuatu kesabaran Jadi ini ilmunya Ilmu madi Semakin kita berani Semakin kita merunggu Inilah manfaat Dari sebuah Paedah dari Bambu kurung Tali sukma ini adalah Sesuatu sukma Sukma yang diikat Nah ini kan masuk Ini masuk Hantingnya masuk ke dalam Ini ada manfaatnya juga Nah Bambu kurung ini sebagai Pemagar gaib Yang dimasukkan Pemagar gaib itu Untuk melindungi diri kita Agar sesuatu Pengendalian diri kita Ini Tingkatnya Sudah tingkatan Sesuatu kesabaran Jadi Allah itu akan ada Badan golongan Orang-orang yang sabar Jadi dukungannya langsung Pusat Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang sabar Tinggu Bersambung 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 Ya ini juga namanya Ngaji Tapi ngaji Alam Tadabur Alam Makanya saya senang Terhadap Bambu ini Nanti Saya akan punya Rumah Bambu Bentar lagi Ini karena Kedatangan beliau Sekaligus Saya akan membuat Rumah Bambu Nanti Khusus beliau yang Dengan saya Survival Hutan-hutan Dari Bambu Nanti sampai Boleh datang ke sini Gratis Melihat Bambu-bambu Dan sekaligus Nanti Ada Buralam Malah jadinya Tak perlu Hutan-hutan Cukup Melihat aja Ya Nanti yang datang ke sini Ada Pertima Pariwisatanya Apa sih Yang Allah Ciptakan ini Dan Bagaimana sih Manfaatnya Baidahnya Dan tentunya Ada filosofinya Jadi Jangan disalahatikan Nanti juga Katakan Sirik Punya manfaat ini Dan itu Memang semua Yang Allah Ciptakan Semuanya ada Manfaatnya Apapun yang Allah Ciptakan Itu ada Manfaatnya Bukan bicara Tentang Kesirikan Tentang 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 Tentang